Kementerian Keuangan merevisi aturan terkait surat keterangan bebas pajak untuk wajib pajak peserta tax amnesty. Aturan yang direvisi adalah poin terkait keperluan penandatanganan surat pernyataan notaris antara nomini dan wajib pajak, serta proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi dilakukan seiring banyaknya keluhan yang masuk dari sejumlah wajib pajak yang ditolak saat meminta surat keterangan bebas pajak penghasilan atau SKB PPH. Berdasarkan data dijen pajak, terdapat sekitar 151 ribu wajib pajak yang berpotensi memanfaatkan fasilitas SKB PPH. Hingga tanggal 14 November 2017, baru 29 ribu wajib pajak atau 19 persen yang mengajukan permohonan SKB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 persen permohonan diterima, sedangkan sisanya ditolak, terutama karena masalah persyaratan formal yang tidak dipenuhi dan adanya perbedaan data. Dari 19 persen atau 29 ribu WP tadi, 80 persen permohonannya diterima. Jadi hanya 20 persen dari 19 ribu WP tadi, eh 29 ribu WP tadi yang ditolak. Dan ditolaknya pun ada alasannya. Satu, memang persyaratan formalnya belum dipenuhi, 48 persen. Jadi kami mohon kepada wajib pajak, mohon-mohon-mohon untuk memenuhi persyaratan formal. Kami akan membantu semaksimal mungkin, namun wajib pajak seharusnya memiliki juga kewajiban untuk memenuhi persyaratan formal tersebut. Persyaratan formal itu apa ya Pak Julio? Pak Ken? ATP atau apa? Oh bukan? Fotokopi surat perkelangan, hubungan yang dihidupan.